Intro Sadara Kapolda Riau bersama TNI 3 Matra, Darat, Laut, dan Udara, serta penyelenggara pemilu menggelar silaturahmi dengan tiga pasang bakal calon Gubernur Riau. Kesejukan, keakraban, dan kedamaian ketiga pasangan bakal calon terlihat saat mereka berada dalam satu gokar yang membawa mereka menuju gedung Mapolda Riau. Memenuhi undangan Kapolda Riau, Irjenpol Muhammad Iqbal, tiga pasangan bakal calon Gubernur Riau, para pemilihan kepala daerah 2024 selasa pagi, mengunjungi markas kepolisian daerah Riau. Saat tiba di pintu gerbang Mapolda Riau, ketiga pasangan balon dibawa dengan menggunakan satu kendaraan gokar menuju gedung utama Polda Riau yang telah disiapkan Kapolda. Saat berada pada satu gokar, tampak ketiga pasangan balon akrab satu sama lainnya. Bahkan kesejukan, keakraban, dan kedamaian ketiga pasangan balon terlihat. Saat tiba di depan gedung utama Mapolda Riau, ketiga pasangan balon disambut langsung Kapolda Riau, yang dilanjutkan dengan foto bersama, dan bergandengan tangan antara tiga pasangan balon bersama Forkopim Daryau dan penyelenggara pemilu. Usai foto bersama, Selaturahmi dilanjutkan dengan ramah tamah di ruang teribarta lantai lima Mapolda Riau. Selaturahmi menyatukan seluruh pasangan balon Gubernur Riau dengan TNI Polri, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait merupakan inisiasi Kapolda Riau, Irjenpol Muhammad Iqbal. Alhamdulillah ini silaturahmi, silaturahmi dengan semua bakal pasangan calon. Kata nanti kalau disebutannya paslon, nanti pada tanggal 22. Kata masih belum tanggal 22, teman-teman ini kita panggil bakal pasangan calon. Beliau-beliau adalah calon pemimpin-pemimpin terbaik dari yang terbaik-terbaik di Provinsi Riau. Oleh karena itu, kami dari yang sebagai sohidup baik, tentunya disupport oleh teman-teman Korem, Landur, Lanam, agama, atau masyarakat seluruh elemen masyarakat, mengundang beliau-beliau untuk kita merahmi santai, tuyuh, terus akan bersama, juga alhamdulillah tadi tidak perlu dengan beliau-beliau datang, dengan satu mobil atau lukar itu adalah simbol kehangatan, keakrapan, kebersamaan. Walaupun nanti beliau-beliau akan berkontestasi di belakang air itu, tetapi insyaallah beliau-beliau menunjung tinggi. Hal yang paling utama adalah persatuan dan pesan-pesan. Kapolda juga menghimbau dan berharap para tim sukses masing-masing pasangan bakal calon gubernur menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ahad Laila Isnin melaporkan.